Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya Dianita Safira Di sini akan Mempresentasikan penelitian saya Bersama Bu Endang Sudiartini Dengan judul Telahah Lintasan Harian Matahari Dengan menomon tegak di Kabupaten Ngawi Menomon merupakan Sebuah tonggak vertikal Yang bayangannya digunakan sebagai Penanda waktu berdasarkan Posisi atau ketinggian matahari di langit Penelitian dilakukan di Kabupaten Ngawi Tepatnya pada koordinat 7 derajat 24 menit 7 detik busur lintang selatan Dan 111 derajat 27 menit 48 detik busur Bujur timur Adapun tujuan penelitian ini Adalah melihat dan mempelajari Lintasan Harian Matahari Yang diproyeksikan oleh Kenomon tegak Oleh bayangan Kenomon tegak Yang diletakkan di Kabupaten Ngawi Jika digambarkan bola langit Untuk pengamat yang berada di Ngawi Maka lintasan Harian Matahari Ditunjukkan oleh gambar 2 Deklinasi matahari Merentang dari Minus 23 derajat 26 menit Hingga plus 23 derajat 26 menit Jika deklinasi bernilai positif Maka lintasan Harian Matahari Berada di utara Ekuator Langit Sebaliknya jika negatif Maka lintasan Harian Matahari Berada di Selatan Ekuator Langit Jika deklinasi bernilai 0 Maka lintasan Harian Matahari Berada tepat di Ekuator Langit Atau peristiwa ini disebut dengan Peristiwa Equinox Kemudian untuk pengamatan Gerak Semung Harian Matahari Yang kami lakukan adalah Mengamati bayangan gnomon Dari alat peraga Selama satu hari Dimulai dari pukul 8 Hingga 15.00 Waktu Indonesia bagian Barat Setiap 30 menit Posisi ujung bayangan gnomon Diberi tanda Nah titik-titik ujung bayangan gnomon Inilah yang menjadi data Yang diambil Sehingga totalnya dalam satu hari Terdapat 15 data Kecuali jika terjadi mendung Atau hujan Pengamatan dilakukan Dari tanggal 29 Juli 2020 Hingga 25 Juli 2021 Pengamatan dilakukan Di lokasi yang terpapar sinar matahari Kemudian untuk desain Alat peraga yang digunakan Selama pengamatan Ditunjukkan oleh gambar 4 Alat peraga terdiri dari 3 bagian Bagian pertama yaitu gnomon Lalu bagian kedua adalah Papan alas yang tegak lurus dengan gnomon Yang menjadi tempat jatuhnya bayangan gnomon Bagian ketiga Kertas pengamatan Yang diletakkan semipermanen Di atas papan alas Kegunaan dari kertas pengamatan ini Adalah untuk merekam Titik-titik ujung bayangan gnomon Selama penelitian Kemudian bahan dari alat peraga Untuk papan alas Kami menggunakan papan eternit Kemudian Sedangkan untuk gnomon Kami menggunakan Tabung ballpoint berubahan plastik Yang tingginya Setinggi 9,1 cm Untuk kertas pengamatan Dilaminasi dengan plastik Supaya data terlindungi dari hujan Untuk olah data pengamatan Pada tahap awal olah data Dilakukan pemindaian kertas pengamatan Menggunakan perangkat scanner Setelah kertas pengamatan dipindai Kertas tersebut dibuka Dengan aplikasi pengolahan citra astronomi Yang bernama IRIS Berikut ini merupakan Tampilan salah satu Hasil scan kertas pengamatan Saat dibuka dengan Aplikasi IRIS Pada kertas pengamatan ini Terdapat deretan titik-titik Yang merupakan tanda Ujung bayangan gnomon Selama penelitian Untuk kasus ini Penelitian pada tanggal 29 September 2020 Hingga 12 Oktober 2020 Jadi dari kiri ke kanan Ini tanggal 29 September Kemudian 1 Oktober 3 Oktober 4 Oktober 6 Oktober Lalu 9 Oktober 10 11 Dan 12 Oktober Di samping titik-titik ini Merupakan keterangan jam Kapan ujung bayangan tersebut Ditandai Ini untuk jam 10 0 Kemudian ini jam 10 30 Ini jam 11 0 Dan berikutnya adalah 11.30 Ada pun posisi gnomon Direpresentasikan dengan Lingkaran berwarna merah Pusat dari lingkaran ini Merupakan Bagian tengah dari Kertas pengamatan Aplikasi Iris Memberikan posisi Posisi piksel Dari Setiap titik Yang ditunjuk oleh Kursor Pada kertas pengamatan Oleh karena itu Dalam hal ini Aplikasi Iris Berperan untuk Memberitahu Posisi piksel Dari tiap-tiap Titik Ujung bayangan Gnomon Posisi pembacaan Iris Posisi 0,0 Dari pembacaan Iris Terletak di pojok kiri bawah Dan posisi piksel Dapat dibaca Pada bagian bawah Yang ditandai oleh Kotak berwarna merah ini Untuk mempelajari Lintasan harian matahari Yang diproyeksikan oleh Bayangan gnomon Diperlukan posisi Titik-titik Ujung bayangan gnomon Relatif terhadap Posisi gnomon Oleh karena itu Beranjak ke tahap selanjutnya Dilakukan Pembacaan posisi Titik tengah Kertas pengamatan Atau Posisi gnomon Dan Pembacaan posisi Titik-titik Ujung bayangan gnomon Sehingga nanti Diperoleh Outputnya adalah Posisi titik-titik Ujung bayangan gnomon Relatif terhadap Posisi gnomon Yang Sedang Untuk Posisi titik tengah Dinotasikan dengan XC,YC Dan posisi titik-titik Ujung bayangan gnomon Dinotasikan dengan XI,YI Sehingga posisi Relatifnya Dinotasikan dengan XC-XI,YC-YI Kemudian XC-XI Diplot terhadap YC-YI Sehingga menghasilkan Grafik seperti Pada gambar berikut Grafik ini Berisikan Sekumpulan Kurva Ujung bayangan gnomon Dan pada penelitian ini Diperoleh 77 kurva Hasil pengamatan Apabila Grafik tersebut Diolah Lebih lanjut Skala X dan Y Disamakan 1 banding 1 Dan grafik Dirotasi Sehingga Sumbi menjadi Sumbu horizontal Dan sumbu X Menjadi sumbu Vertikal Maka hasilnya Adalah sebagai Berikut Kurva yang Berada Oh iya Keempat arah Mata angin Ditunjukkan Sebagai berikut Kurva yang Berada di Paling utara Merupakan Kurva ujung Bayangan gnomon Yang diamati Pada tanggal 21 Desember 2020 Atau pada Peristiwa Solstice Desember Kemudian Kurva yang Berada Di Ini Kurva yang Bentuknya Hampir Menyerupai Garis lurus Ini Merupakan Kurva yang Diambil Kurva ujung Bayangan gnomon Yang diamati Pada tanggal 23 September September 2020 2020 dan 20 Maret 2021 Atau pada Peristiwa Equinox Yang Berada Satu menit Lagi Yang berada Di Paling Selatan Adalah Kurva Pada tanggal 13 Juli 2021 Kesimpulan Dari Penelitian Ini Melalui Kurva ujung Bayangan gnomon Dapat diperoleh Dua informasi Yaitu Pertama Posisi Matahari Tidak berada Tepat di Ekuator Maka Kurva equinox Tersebut Terpaut Beberapa piksel Di Selatan Dari Sumbuyi Demikian Presentasi Yang dapat Saya sampaikan Terima kasih Atas Perhatian Saya Kembalikan Kepada Ibu Endang Terima kasih Saudara Dia Untuk Pemaparannya Sangat Menarik Dan Kita punya Waktu Barang Satu Dua Menit Untuk Pertanyaan Mungkin Ada yang Tidak Mengajukan Pertanyaan Silahkan Oke Ibu Kiki Silahkan Baik Terima kasih Bu Endang Dea Ini Pekerjaannya Sangat Sulit Maksud saya Pengambilan Datanya Durasinya Satu tahun Dan itu Setiap hari Dicatat Setiap 30 menit Begitu Begitu Benar Pastinya Karena Ini Manual Kalau Otomatis Kan Lain Karena Ini Manual Sangat Bergantung Pada Manusia Begitu Ya Gimana Apakah Ada Waktu Waktu Dimana Wah Sudah Kelewat Jadi Nyatanya Tidak Pas Setiap 30 Menit Lalu Kemudian Ada Kondisi Mungkin Cuaca Jadi Ada Data Data Yang Bolong Itu Kira-kira Boleh Diceritakan Prosentasenya Seberapa Besar Yang Data-data Yang Dalam Tanda Kutip Hilang Kalau Prosentase Data Yang Hilang Waktu Itu Pernah Saya Olah Selama Penelitian Ini Saya Berhasil Meneliti 77 Hari Dari 77 Hari Tersebut Yang Full 15 Data Itu Berapa Bukannya Bukannya Sedikit Tapi Malah Jauh Lebih Banyak Itu Daripada Banyak Data Yang Bolong Dalam Satu Hari Kalau Dari Rata Rata Dari 77 Hari Tersebut Paling Banyak Adalah Pengamatan Yang Datanya Sebanyak 14 Data Atau 13 Data Jadi Seringnya Itu Bolongnya Hanya Dua Atau Satu Jam Itu Lebih Banyak Karena Cuaca Atau Karena Tadi Ternyata Terlambat Pas Waktunya Menandai Ternyata Sedang Keluar Rumah Sedang Tidak Ada Di Lokasi Kalau Penyebabnya Itu Karena Tertutup Awan Bu Lebih Kondisi Alam Jadi Pas Waktunya Naik Ambil Data Loh Tertutup Awan Jadi Yaudah Turun Tidak Jadi 77 Hari Dari 365 Yang Ditargetkan Yang Tersedia Datanya Terima kasih Terima kasih Bu Kiki Terima kasih Bu Kiki Saya lupa Meng Unmute Jadi Tidak Terdengar Ya Bu Kiki Memang Pekerjaannya Agak Membuat Sakit Kepala Karena Pas Mau Ambil Data Cuaca Mendung Atau Kemudian Juga Hujan Dan Terjadi Sudah Ambil Ternyata Keliru Kemudian Tergeser Karena Angin Dan Sebagainya Memang Agak Dalam Tanda Kutip Menyebalkan